Intro Hai Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini pada tanggal 19 Februari 2020 Tim Rally SMKD akan melakukan pemantauan Diksun Mama 2020 yang diadakan oleh tim OPT Lab DLH Kota Probolinggo Jadi disini saya Yulia Sutik akan mengikuti bagaimana sih sebenarnya pemantauan kualitas air sungai dan kesehatan habitat sungai ini yang dilakukan oleh Tim Rally SMKD Remaja Lingkungan SMKD Negeri 2 Kota Probolinggo Yuk ikutin gimana kegiatan Tim Rally SMKD 2020 yang akan memantau sungai di Kota Probolinggo Oke kita lihat Hai semua Hai Kalian mau melakukan pemantauan ya di sungai Kota Probolinggo ini? Iya kak Kita mau kesana Kalian punya satu yel-yel nggak? Sebelum berangkat ke sungai yang akan kita pantau? Ya punya dong Oke kita yel-yel dulu dong Oke Bisa Rally SMKD Hegel Diktur Mama luar biasa Oke yeay Saya dan Tim Rally SMKD sudah berada di sungai yang akan dipantau Tapi kita harus jalan kaki dulu Karena tidak memungkinkan untuk roda empat masuki di gang seperti ini Dan lokasi sungai yang akan kita pantau ada di RT1 RW2 Pelurahan Mangluarnya Jadi ikutin terus ya Sungai yang kita pantau adalah Sungai Bangar Nah pastinya kalian sudah mendengarkan Sungai Bangar ini seperti apa Jadi sejarahnya Sungai Bangar ini dulu sangat terkenal pada tahun 1770 Sebelum kota Probolinggo dibentuk Jadi nama wilayahnya adalah wilayah Bangar Oke jadi teman-teman disini saya sudah pakai sepatu boot Dan akan pakai masker juga Karena kita meskipun melakukan pemantauan juga harus memperhatikan keselamatan kita juga Nah disini kita lihat bagaimana sih tim Rally SMKD ini Melakukan teknik pemantauan bioassessment system scoring Tapi ya menurut saya meskipun dilihat dari kondisinya saja Sungai Kalibangar ini banyak sampah-sampah dan bahkan limbah-limbah rumah tangga ini Langsung dibuang secara langsung ke Kalibangar ini Tapi untuk membuktikannya kita harus melakukan 3 teknik bioassessment system scoring Oke kita ikutin bagaimana sih kegiatan dari bioassessment system scoring ini Ini yang dilakukan oleh tim Rally SMKD Ini sedang melakukan teknik apa nih kalau boleh tahu Fir? Gini Kak saya sedang melakukan teknik kicking Teknik ini kita lakukan dengan meletakkan mulut jaring berlawanan dengan arah datangnya aliran sungai Oke Kemudian kita mengaduk-aduk substrat yang ada di dasar sungai dengan menggunakan kaki dengan gerakan berputar selama 1 menit Seperti ini Fungsinya tahu enggak kak untuk apa? Untuk apa sih fungsinya teknik kicking ini? Nah teknik kicking ini kita lakukan agar biota yang ada di dasar sungai masuk ke dalam jaring Nah kemudian kita taruh di jaringan kayak gini Jadi nanti biotanya ini tersaring di sini ya Firly ya? Setelah disaring kan dibetikan baru ditaruh di atas nampan yang teman saya bawa itu Kak Ternyata saring santan ini sangat berguna juga ya Ini punya mama saya Kasian mamanya jangan-jangan bikin santan nggak ada saringannya itu ya Nah ini biar lumpur-lumpurnya keluar ya Teknik kicking ini dilakukan berapa kali ya Firly ya? Tiga kali kak Teknik ini dilakukan tiga kali tapi di tiga titik yang berbeda Oke ini melakukan teknik apa ini ya? Ya jadi di sini saya akan melakukan teknik jabbing nih kak Jadi teknik jabbing ini dilakukan di tipi sungai seperti ini Ya Dengan cara meletakkan jaring nener di tipi sungai Dengan arah melu jaring menghadap datangnya arus sungai Kemudian langkah maju kurang lebih 10 meter kak Oke jadi seperti ini teman-teman gimana teknik ini dilakukan Jadi harus berlawanan dengan datangnya arus sungai Setelah itu Setelah itu Letakkan Hasilnya ke dalam saringan Seperti ini kak Oke teman-teman ini melakukan teknik scrubbing ya? Teknik yang ketiga Oke bagaimana sih teknik scrubbing ini dilakukan? Scrubbing adalah teknik yang menggunakan batu di dasar sungai Dengan cara 1. Ambil batu sebesar kepal di dasar sungai Nah seperti ini ya 2. Gosokkan batu dengan sikat gigi agar biota yang ada di dalam batu dapat keluar Oh ya kak Jangan lupa kak Menyikatnya itu dengan searah Dan secara perlahan agar biota yang ada di dalam batu tidak akan mati Oh jadi harus searah gitu ya? Iya searah Oke Jadi semua permukaan batu harus disikat juga dengan searah Semua harus permukaan batu Kita melakukan penelitian pada pukul 8.45 pada hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020 Yang berlokasi di RT1 RW2 Mangunharjo Dengan kondisi cuaca yang cerah Disini kita melakukan penelitian menggunakan 3 teknik Yaitu teknik jabbing, kicking, dan scrubbing Setelah itu kita melakukan sertasi Sertasi itu sendiri apa ya? Sertasi adalah pemilahan atau identifikasi biota yang telah kita temukan di sungai Sesuai dengan lembar panduan biotilik Kita tidak menemukan biota EPT dikarenakan kondisi sungai yang tidak memungkinkan Kami hanya mendapatkan biota non-EPT sebagai berikut Nomor 75 Jenis hewan paratel puside dengan skor 2 dan jumlah individu 1 Hasil perkaliannya 2 Nomor 78 Jenis hewan limnaide dengan skor 2 dan jumlah individu 1 Hasil perkaliannya 2 Dengan nomor 50 Jenis hewan felide skor 3 Jumlah individu 1 dan hasil perkaliannya 3 Nomor 66 Dengan jenis hewan Poironomide merah dengan skor 1 Jumlah individu 190 Dengan hasil perkaliannya 190 Dengan nomor 67 Dengan jenis hewan Poironomide putih dengan skor 2 Jumlah individu 12 Dengan jumlah perkalian 24 Subtotal non-EPT jumlah individu 205 Dan hasil perkaliannya 221 Jumlah subtotal EPT ditambah dengan non-EPT Disini kami hanya menjumlahkan subtotal non-EPT Dikarenakan EPT-nya 0 Jumlah individu 205 Dan hasil perkaliannya 221 Presentase kelimpahan EPT 0 Indeks biotilik dihasilkan dari X dibagi N X dihasilkan dari seluruh jumlah perkalian EPT dan non-EPT Hasil N dihasilkan dari jumlah individu EPT dan non-EPT Dengan hasil 0,92 Nah disini dengan penilaian kualitas air sungai yaitu Keragaman jenis family Dari hasil penelitian tadi kami mendapatkan 5 jenis family Sehingga setelah kita cocokkan itu mendapat skor 1 Dan untuk keragaman jenis EPT Karena kami tidak mendapatkan jenis EPT jadi 0 Sehingga kita cocokkan dengan lembar identifikasi biotilik mendapat skor 1 Presentase kelimpahan EPT juga 0 Dengan penilaian skor 1 Dan indeks biotilik dengan skor 0,92 Sehingga setelah kita cocokkan dengan skor identifikasi biotilik yaitu mendapat skor 1 Sehingga total skor 4 Skor rata-rata yaitu total skor dibagi 4 Sehingga 4 dibagi 4 sama dengan 1 Dapat disimpulkan sungai tercemar berat Dari hasil pemeriksaan kesehatan habitat sungai Dari 10 parameter Yang salah satunya adalah 1. Komposisi substrat di tepi sungai Dengan skor 1 Yang artinya Lebih dari 90% substrat Dijominasi oleh padas, pasir, atau lumpur Sebagian besar substrat terberus Atau dipindahkan dari sungai Habitat untuk koloni inverter berata dan diatum sangat sedikit 2. Substrat tepi sungai yang terpendam lumpur sedimentasi Dengan skor 2 Yang artinya 25-75% substrat terpendam dalam lumpur halus Batuan harus ditarik untuk mengangkat dari dasar sungai Setelah melakukan pengamatan Kami mendapatkan jumlah skor 15 Dengan rata-rata kesehatan habitat 1,5 Setelah dicocokannya Dengan lembar paduan identifikasi biotilik Kami menyimpulkan bahwa sungai tersebut tidak sehat Yang artinya Menyediakan habitat yang tidak bervariasi Dan tidak stabil Untuk mendukung kehidupan biota Oke, jadi teman-teman Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim Rally SM Pada Adalah terkemar berat dan kesehatannya tidak sehat Terima kasih Tidak sehat Tidak sehat Dan tidak sehat Pas sekali anak-anak semangat dengan formalis untuk mengejat, kali banget ini sangat seru. Situasinya memang tidak mudah, karena banyak penduduk, juga banyak bangunan, sehingga kami membersihkannya pun sedikit kesulitan. Namun upaya itu tidak membuat kami menyerah. Jadi kami bentuk forum masyarakat Baduli Sungai atau formalis. Itu artinya bahwa sungai-sungai yang di kota Probolinggo ini kami coba revitalisasi lagi, melakukan pembersihan, bukan hanya DLH, tetapi juga ada dinas lainnya, dinas VUPR yang melaksanakan dan menjaga kebersihan sungai ini. Tanggapan Bapak sendiri tentang pemantauan yang dilakukan oleh tim Reli SMKD ini bagaimana Pak? Ya, jadi saya mendorong sesuai dengan namanya Detektif Kecil Sungai, Nah, namanya Detektif ini apa sih? Ya, mengamati, ya. Kemudian mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Bisa ke sekolah, kepala sekolah, bisa ke instansi teknis. Prastasi itu mengalibangkan. Riwayat kejarannya seperti apa? Syukur bisa ditempel di situ, butuh-butuh lama di situ. Sehingga masyarakat, generasi muda, datang ke kawasan itu sambil menikmati makanan ringan, khas Kota Probolinggo bisa membaca itu. Memang, kali banget ini, pada kenyataannya adalah bagian dari kejaran Kota Probolinggo. Dan sekarang, berkaitan memotong, dengan apa-apa upaya-upaya terakhir-akhir kebakan, dan kemarin-kurangnya, akhirnya, selalu berhenti dan minimal kembali atau dinyabirkan oleh Pertamaian Kota Probolinggo. Dan lagi, setelah Pertamaian Jaman Hati, setelah penjuta bantuan, pada anak-anak ini, mau menyampaikan, karena sangat positif, harapannya Pak, memiliki, bisa tersampaikan, berkumpulkan, berkumpulkan, Karena kemungkinan depan Kalibangar ini menjadi 7 juta wisata. Buat kalian generasi muda jangan lupakan situs sejarah yang ada di kota Prabolinggo dan semoga Kalibangar ini bisa dijadikan ikon pariwisata kota Prabolinggo. Sekian saya Yulia Suti, pamit nudur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wariskan mata air, bukan air mata. Terima kasih.